Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, kita kembali lagi menyaksikan dokter kita bersama kita sehat. Di hari ini kita mengangkat tema berkenaan dengan penyakit malaria bersama dengan dokter Putri dan juga dokter Junia. Kita sudah menampung pertanyaan di Instagram, at TVRI Bengkulu. Kita langsung jawab saja ya dokter Junia, dokter Putri. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram TVRI Bengkulu. Mohon izin bertanya dokter, untuk malaria sendiri, cara membedakan faktornya dengan DPD. Jadi, apa bedanya ya dokter? Oke, ini tadi sudah sedikit kita bahas ya. Pertama itu biasanya DPD ada garis putih, hitam, putih. Di nyamuknya. Nah, tapi kalau untuk malaria, biasanya lebih hitam, pekan, lebih kecil. Untuk spesifikasi lebih lainnya, panjang ekornya, kemudian panjang badannya itu akan lebih detail, akan lebih banyak. Cuma tidak bisa kita ukur ya begitu. Yang jelas kita lihat biasanya kalau bilang hitam, putih, hitam, putih itu DPD. Oke, faktornya berarti hewan pembawa penyakitnya? Faktor itu ya, nyamuknya. Nyamuknya ya, faktor. Kalau di DPD itu namanya Aedes aegypti ya dok, putih ya. Kalau di malaria itu anopeles. Anopeles namanya. Oke, kemudian kalau sudah mulai timbul gejala malaria, langkah-langkah supaya orang rumah tidak terkena malaria. Malaria juga ya. Karena dia kan menular lewat sarana nyamuk ini sendiri. Silahkan dokter Putri. Oke, Askaradipta ya bagus ya, maksudnya ada pemikiran bagaimana nih supaya tidak terkena juga orang lain begitu kan. Kalau sudah ada rasanya, sudah ada gejala seperti yang kita sebutkan tadi, langsung saja periksa ke dokter ya. Boleh ke IGD, boleh juga ke klinik, boleh juga ke dokter keluarga. Nah, caranya adalah kita tadi ya, kita tuh bukan menularkan secara skin to skin. Jadi masih boleh loh untuk bersama-sama, berinteraksi juga boleh. Tapi yang harus di note adalah berarti ada nyamuk pembawanya nih di sekitar kita, ya kan. Nah, berarti yang harus kita waspadai adalah hinggapnya kembali nyamuk itu ke orang terdekat kita. Ya, berarti contohnya dengan cara apa? Seperti dokter Junya bilang tadi ya, boleh pakai lotion anti nyamuk. Kemudian boleh juga pakai kelambu ya, terus mulai dibersihkan. Mungkin ada tumpukan sampah, mungkin ada tumpukan baju-baju yang kotor, mulai dibersihkan lah rumahnya. Dan yang paling baik juga adalah melaporkan ya, melaporkan kejadiannya ke puskesmas ya. Nanti puskesmas yang akan melaporkan ke dinas terdekat. Mungkin untuk dilakukan fogging, mungkin untuk dilakukan tindakan. Kalau dulu tuh ada pembagian kelambu ya dok ya? Iya, repellent. Ya, ada pembagian kelambu, pembagian repellent untuk mencegah malaria ini semakin banyak pasiennya. Artinya ketika sudah ada satu orang yang terdeteksi malaria, artinya sudah pasti ada nyamuk yang membawa itu di sekitar lingkungan tempat tinggal ya dokter ya. Untuk, tadi kan jalan untuk menghindari nyamuk ini cukup banyak dokter kan. Ada yang dengan cara memakai kelambu, ada juga dengan cara memakai lotion dan lain sebagainya. Untuk cara yang terbaik lah yang bisa dilakukan apa itu dokter kira-kira. Karena kan cukup reda juga di masyarakat kalau ternyata pakai semprotan anti nyamuk ini kurang baik untuk kesehatan juga dan lain sebagainya itu seperti apa dokter? Bisa jadi juga mungkin dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya yang paling dekat ya dengan tadi selain kebersihan berarti makanannya juga harus dijaga. Makan makanan yang bergiri ya, makan sayur, makan buah, jangan sampai kita makan makannya sembarangan. Karena kalau kita makan sembarangan terus nanti kondisi tubuh kita juga melemah maksudnya sih sampai kebalan tubuhnya jadi turun, akhirnya penyakit apapun nggak cuma malaria, penyakit apapun bisa mengenai kita gitu. Jadi ya paling sebenarnya yang paling pas ada ya menghindari nyamuknya ya bagaimana cara mencegahnya. Benar sumber nyamuknya mungkin ya benar sumber nyamuknya mungkin bisa jadi juga dengan gotong royong kan di lingkungan sekitar tersebut untuk membersihkan mungkin di sekitar rumah atau kompleks itu ada tumpukan sampah ya mungkin itu bisa dibersihkan gitu. Oke pertanyaan terakhir untuk dokter Junia nih, ada pertanyaan yang bercabang? Lumayan ya. Apakah malaria ini dapat menular jika dapat menular melalui media apa penularannya? Jika sudah didiagnosis malaria apakah ada larangan dan anjuran makanan yang dikonsumsi? Kemudian terakhir berapa lama idealnya recovery jika sudah terkena malaria? Silahkan dokter. Oke yang pertama malaria menular melalui nyamuk faktornya ya. Nyamuknya spesifik anopelas nyamuknya. Tidak bisa semua nyamuk. Yang kedua apakah ada larangan anjuran makanan yang dikonsumsi? Untuk makanan yang spesifik itu tidak ada yang harus dilarang. Cuma disesuaikan dengan gejalanya. Misal kalau pasiennya sampai tidak sadarkan diri berarti memang tidak bisa menggunakan makanan padat, harus makanan cair dan itu harus di rumah sakit dengan alat tertentu pemberiannya. Kemudian kalau memang gejalanya sampai ada mual muntah berarti makanan yang mengiritasi lambung dihindari. Begitu. Atau memang ada pasiennya sampai demam tinggi. Kita tahu untuk meregulasi demam itu harus dikompas lagi dengan air hangat. Berarti konsumsi makanan dingin dihindari begitu. Itu spesifik dan disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Tidak ada, oh iya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tidak ada. Terakhir recovery ini dokter? Recovery-nya itu tergantung derajatnya. Semakin ringan derajatnya, semakin cepat ditangani, semakin cepat recovery-nya. Sampai malaria serebral itu mungkin butuh berbulannya untuk recovery ya. Sebulan, dua bulan untuk recovery total. Tergantung dengan tingkat penyakit malaria ini sendiri. Baik dokter, terima kasih tidak terasa sudah hampir satu jam kita berbincang berkenaan dengan penyakit malaria ini. Karena juga perlu diingat bahwa penyebabnya adalah nyamuk yang membawa, sebagai faktornya ya, yang membawa penyakit malaria ini ke tubuh manusia. Yang juga kita harus menghindari, karena juga gejalanya sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit lain. Baik pemirsa, akhirnya saya, Puso Siregar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Dr. Kito, bersama Kito Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.